5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 8, Praja Muda Karana, subtema 3 yang baru nih adik-adik Aku suka berpetualang pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat perhatikan gambar berikut ini Aku anggota pramuka yang suka bertualang atau berpetualang Berpetualang berarti pergi kemana-mana mencari pengalaman Anggota pramuka itu senang berpetualang adik-adik Mereka mengunjungi berbagai tempat untuk belajar Mereka juga mengunjungi tempat yang belum dikenal biasanya Mengunjungi tempat di Indonesia itu termasuk dalam berpetualang atau bertualang adik-adik Indonesia negara yang sangat kaya dengan budaya Indonesia juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah Mengenal budaya Indonesia itu sebagai tanda cinta pada tanah air Melihat keindahan alam Indonesia juga merupakan kegiatan yang mengasihkan adik-adik Nah adik-adik disini mari kita berpetualang untuk mengenal budaya dan keindahan di Indonesia Berpetualang juga dapat mengenal berbagai permainan tradisional di Indonesia Nah saat berpetualang kita dapat mengenal berbagai rambu lalu lintas Mana arti peraturan lalu lintas membuat perjalanan kita lebih aman dan menyenangkan Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Ada beberapa pramuka yang sedang menyeberang jalan melalui zebra cross adik-adik Hari ini Udin dan kawan-kawan akan bertualang Mereka akan mencari tahu tentang lingkungan sekolah Kegiatan dilakukan melalui permainan mencari jejak Udin memperhatikan tanda yang sudah disepakati agar aman bertualang adik-adik Tanda yang digunakan itu bisa berupa bendera kertas yang berwarna Bendera berwarna merah menunjukkan perintah belok kiri Bendera berwarna kuning menunjukkan perintah belok kanan Bendera warna hijau menunjukkan perintah berjalan lurus Semua anggota kelompok juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas Mereka menyeberang jalan di zebra cross adik-adik Mereka selalu berjalan di sebelah kiri jalan Mereka juga memperhatikan keadaan lalu lintas saat menyeberang jalan Adik-adik coba perhatikan tanda lalu lintas berikut ada huruf S lalu dicoret seperti ini Apakah adik-adik tahu ini tanda apa? Ya ini adalah tanda stop Tanda di samping ini berarti kendaraan dilarang berhenti Kalau S itu stop lalu digaris berarti dilarang berhenti Dilarang stop adik-adik Nah sekarang kalau ada rambu-rambu lalu lintas seperti ini P lalu digaris ya Nah ini artinya apa? Nah tanda di samping ini berarti kendaraan itu dilarang parkir adik-adik ya Dilarang parkir di area yang ada tanda P lalu digaris seperti ini Kalau seperti ini adik-adik ini adalah zebra cross Ya apa itu zebra cross? Jadi garis hitam dan putih ini sebagai tempat menyeberang jalan Nah garis hitam dan putih ini disebut dengan zebra cross Jadi ini tempat untuk menyeberang jalan adik-adik Adik-adik yang hebat temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas Nah apa saja ya perilaku yang tidak sesuai Misalnya nih kendaraan tidak berhenti pada saat lampu menunjukkan warna merah Lalu menyeberang jalan tidak lewat zebra cross Melanggar rambu-rambu lalu lintas Itu juga perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar ini apa saja Dan artinya apa saja ya adik-adik Yuk kita pelajari bersama-sama Yang pertama ya tadi ya huruf S lalu dicoret Ini artinya adalah kendaraan tidak boleh berhenti di sepanjang jalan bertanda tersebut Lalu ada tanda seperti ini adik-adik ya Ada garis-garis hitam putih lalu ada orang menyebrang Nah area tersebut digunakan untuk penyebrang jalan Kalau seperti ini tandanya area tersebut terdapat lampu lalu lintas Kalau tanda seperti ini kendaraan tidak boleh parkir di sekitar area tersebut Ya ini ya adik-adik ya sudah ada tanda-tandanya Adik-adik Udin dan teman-teman itu selalu mematuhi peraturan lalu lintas Mereka menyebrang jalan pada tempat yang seharusnya Sebelum menyebrang jalan mereka itu selalu menengok ke kanan dan ke kiri Mereka itu memastikan keamanan saat menyebrang jalan Mereka juga selalu berjalan di bagian jalan sebelah kiri Udin dan teman-temannya ini patuh pada peraturan adik-adik Kalian juga harus begitu ya harus patuh pada peraturan lalu lintas Adik-adik yang hebat Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan Laporan itu berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan Misalnya banyak bendera warna merah itu ada 4 adik-adik ya Dibuat dengan garis lalu garisnya ini ada 4 maka ditulis bilangannya 4 seperti ini Lalu bendera kuningnya ada 7 kok 7 kak ini kan garisnya hanya 6 Yang ini adik-adik ini garisnya 4 lalu dicoret ke samping itu artinya 5 adik-adik ya Lalu yang berwarna hijau ada 3 Adik-adik laporan tersebut bisa disajikan dalam bentuk diagram Nah laporan dalam bentuk diagram itu terlihat seperti berikut Jadi ini adalah warna bederanya lalu ke atasnya kita tulis angka 0 sampai 8 ya Nah disini kita beri jarak yang sama ya dari 0 ke 1 jaraknya sama 1 ke 2 jaraknya sama 2 ke 3 jaraknya juga sama Nah warna merah tadi ada 4 maka kita buat sebuah garis atau kotak ya Sampai ke nomor 4 adik-adik karena jumlah bendera merahnya ada 4 Lalu bendera kuningnya ada 7 Nah kita buat garis sampai angka nomor 7 Lalu yang hijau itu ada 3 seperti itu Ini yang dinamakan diagram Adik-adik sekarang coba adik-adik wawancara ini 10 orang teman kalian Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini Ya coba tanyakan kepada 10 teman kalian apakah mereka tahu rambu-rambu ini Lalu kalian tuliskan berapa banyak teman kalian yang mengetahui rambu-rambu ini Dilarang parkir lalu dilarang berhenti lalu lampu lalu lintas Ada berapa banyak kalian tuliskan Nah setelah itu adik-adik buat diagramnya seperti tadi Ya dibuat diagramnya jumlah dari orang yang tahu atau teman kalian yang tahu ada berapa Misalnya yang tahu tentang parkir ada dilarang parkir ada 5 orang Berarti ya kalian garis sampai yang kelima Yang tidak dilarang berhenti tidak boleh berhenti ada 10 orang Ya kalian warnai sampai 10 Yang rambu-rambu lampu lalu lintas hanya misalnya 6 yang tahu Misalnya ya ya kalian warnai sampai nomor yang ke-6 Seperti itu ya adik-adik coba wawancarai teman-teman kalian terkait dengan rambu-rambu lalu lintas berikut Adik-adik yang hebat ada banyak kendaraan di jalan raya Ada mobil ada juga motor ada juga sepeda dan bis Semua pengendara harus mematuhi aturan lalu lintas Semua pengendara kendaraan bermotor harus memiliki yang namanya SIM Apa itu SIM? SIM itu surat izin mengemudi Semua harus mengikuti peraturan lalu lintas Agar selamat di perjalanan Nah adik-adik perhatikan gambar 2 bis berikut ini Kendaraan ini diberi hiasan agar menjadi lebih menarik Hiasan pada benda seni ada berbagai bentuk adik-adik Ada hiasan yang berbentuk titik-titik ada juga yang berbentuk garis adik-adik Nah contoh benda seni berhias titik-titik itu sebagai berikut ini adik-adik Ya ini kan ada hiasan titik-titiknya ya Lalu contoh benda seni berhias garis sebagai berikut ini Nah ini ya dihias dengan garis-garis Nah sekarang adik-adik cobalah kamu menghias gambar bis yang ada di buku kalian masing-masing Hiaslah bisa menggunakan garis dan bisa menggunakan titik agar lebih menarik Lalu kalian warnai sebagus mungkin Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 3 pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati